Darah Pendekar Jilid 20 Dia masih sangsi apakah Gui Chiang Kun mau menerimanya kalau dia datang berterang Apalagi dia menyamar sebagai seorang, kakek petani dan tidak ada seorang pun yang mengenal wajah Liu Bengu Tiba-tiba, selagi Liu Pang mencari akal dan mirnung, terdengarlah sorak-sorai dan derap kaki kuda yang banyak sekali mendatangi tempat itu Sepasukan tentara yang berjumlah ratusan, bahkan mungkin ada seribu orang, datang mengepung benteng itu Dari seragam mereka yang agak kekuningan, Liu Pang dapat menduga bahwa mereka itu tentulah anak buah Bong Chiang Kun Dugaannya memang tepat, bahkan yang memimpin pasukan itu adalah Bong Chiang Kun sendiri, seorang perwira yang bertubuh pendek gendut Di sebelah pembesar ini nampak beberapa orang perwira pasukan asing Terdengar bunyi trompet dan pintu gerbang di seberang terbuka Muncullah seorang perwira tinggi kurus Perwira ini bukan lain adalah Gui Chiang Kun sendiri yang sengaja keluar menyambut kedatangan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Bong Chiang Kun, rekannya Kota Lok yang dijaga oleh empat pasukan besar, dan dua di antaranya dikepalai oleh Gui Chiang Kun dan Bong Chiang Kun Jembatan gantung tidak diturunkan dan kini dua orang komandan pasukan itu berdiri berhadapan, dipisahkan oleh parit yang lebar itu Gui Chiang Kun, menyerahlah engkau dan pasukanmu dengan baik-baik daripada harus digempur dan dihancurkan teriak Bong Chiang Kun dengan sikap garang Perutnya yang gendut sekali itu bergerak-gerak ketika dia bicara Gui Chiang Kun mengerutkan alisnya Bong Chiang Kun, kita adalah rekan, sama-sama menjaga keselamatan kota ini sebagai komandan pasukan kita masing-masing Engkau tidak berhak bicara seperti itu kepadaku, apalagi untuk menangkapku dan minta pasukanku menyerah hem, engkau masih belum menginsyafi josa dosamu Engkau membiarkan anak buahmu membunuhi anak buahku di depan kedai teriak Bong Chiang Kun Perkelahian antara prajurit adalah soal biasa Akan tetapi anak buahku yang delapan orang itu dimantai oleh belasan orang-orangmu yang dibantu oleh orang-orang liar Kinipun aku melihat engkau bersanding dengan perwira-perwira bangsa liar, sungguh menjemukan sekali Dan engkau berani bicara tentang pasukanku harus menyerah orang Shigui Engkau hendak memerontak orang Shigong, engkau lah yang hendak memerontak dengan bersekongkol bersama pasukan-pasukan asing yang liar Bong Chiang Kun marah sekali Dia mencabut pedangnya, mengangkat pedangnya ke atas sambil berteriak, pasukan panah, serak anggi Tanda seru Pasukan berkuda itu segera bertebaran dan mulailah mereka menyerang dengiui anak panah ke arah benteng Bong Chiang Kun tentu saja segera bersembunyi dan berlindung karena dari benteng pun datang anak panah seperti hujan sebagai serangan balasan Korban kedua pihak mulai berjatuhan kini seluruh pasukan Bong Chiang Kun dikerahkan dan jumlah mereka tidak berselisih banyak dengan pasukan Gui Chiang Kun Perang anak panah itu amat gencar akan tetapi sampai tengah malam Belum juga Bong Chiang Kun yang dibantu oleh pasukan kecil bangsa asing itu mampu menyeberangi parit Beberapa usaha mereka lakukan, akan tetapi mereka selalu menghadapi perlawanan gigih Perahu-perahu yang mereka kerahkan tenggelam dan mereka terpaksa mundur kembali ketika pasukan dari benteng ini lempar-lemparkan batu-batu besar ke arah perahu-perahu itu dan menghujani anak buah perahu-perahu itu dengan anak panah Bakar saja benteng itu teriak Bong Chiang Kun marah Melihat betapa anak buah Bong Chiang Kun kini mempersiapkan bahan-bahan bakar dan panah-panah berapi, hati Liu Pang menjadi gelisah juga Selaka, pikirnya Kalau digunakan api, tentu habislah benteng itu dia tidak tahu bagaimana dia seorang diri akan mampu menolong benteng itu Akan tetapi, sebelum perintah menyerang dengan tanah api dikeluarkan, tiba-tiba terdengar bunyi trompet tanda bahwa ada pembesar datang Yang muncul adalah seorang pembesar gagah berkuda, diapit oleh dua orang perwira tinggi dan dikawal oleh pasukan pengawal yang berpakaian indah Kiranya dia adalah General Lai, yaitu Panglima daerah timur dan sepanjang pantai, Panglima yang menjadi pembantu General Beng Tian itu Tentu saja para komandan di kota Lok yang termasuk bawahannya dan melihat munculnya Panglima ini Bong Chiang Kun cepat memberi hormat dan menyambutnya sehingga penyerangan dengan panah api itu tertunda Dengan muka merah dan alis berkerut, General Lai menegur Bong Chiang Kun apa artinya pengepungan dan penyerangan terhadap benteng rekannya sendiri itu Bong Chiang Kun lalu melaporkan tentang apa yang telah terjadi, tentang bentrokan antara anak buahnya dan anak buah Gui Chiang Kun Tentu saja dalam laporan kepada atasannya ini dia menimpakan semua kesalahan kepada Gui Chiang Kun yang dicapnya pemerontak Saya mengundangnya baik-baik untuk saya bawa menghadap Lai Go An Sui, akan tetapi dia tidak mau, bahkan menggunakan kata-kata kasar dan menantang Saya sudah menegurnya dan mengancamnya agar dia menyerah tanpa perlawanan, akan tetapi Gui Chiang Kun membangkang dan menentang Demikian perwira gendut itu menutup laporannya General yang terhitung masih muda, baru berusia 45 tahun itu mengerutkan alisnya dan suaranya terdengar tegas Bong Chiang Kun Seorang prajurit, apapun pangkatnya, harus mentaati peraturan dan berdisiplin Engkau sendiri pun telah melakukan pelanggaran dalam hal ini Tanpa surat perintahku untuk membawanya menghadap, mana mungkin Gui Chiang Kun mentaatimu Kami tidak berpihak siapapun dalam keributan ini Besok pagi akan ku panggil Gui Chiang Kun Aku ingin agar suasana menjadi jernih Kekuatan kita tidak boleh dipecah-pecah seperti ini karena hal itu hanya akan mengeruhkan suasana dan melemahkan kedudukan kita sendiri Nah, sekarang tariklah pasukanmu dan kembalilah ke bentengmu sendiri setelah pasukan Bong Chiang Kun ditarik kembali Tempat itu menjadi sunyi kembali Hanya di dalam benteng itu saja yang masih terjadi kesibukan, yaitu para prajurit merawat teman-teman yang terluka Gui Chiang Kun memeriksa anak buahnya dan memerintahkan agar penjagaan dilanjutkan dengan ketat Liu Pang melihat semua itu dan pemimpin para pendekar ini merasa prihatin sekali Keadaan di daerah sungguh kacau balau Pasukan saling honten sendiri dan agaknya pemerintah tidak akan dapat mengatasi keadaan Kalau dibiarkan berlarut-larut, disernua tempat tentu akan muncul pemberontakan-pemberontakan dan kalau wapi itu sudah membakar negara, akan sukarlah untuk dipadamkan Kaisar dan para pembantunya di kota raja agaknya tidak tahu atau tidak memperdulikan keadaan negara yang terancam bahaya gawat ini Mereka itu hanya pandai mengumbar nafsu, bersenang-senang di kota raja dan menganggap ringan pemberontakan-pemberontakan itu Bahkan Kaisar agaknya hanya tahu bahwa yang melakukan pemberontakan adalah Cius yang Yeu saja, di utara dan barat Padahal, keadaan di timur dan selatan tidak kalah gawatnya Daerah yang dianggap aman ini sebenarnya sedang bergolak dan sewaktu-waktu akan meledak menjadi pemberontakan Yang akan menghancurkan pemerintah Pasukan asing berkeliaran di daerah ini dan banyak pembesar dan pasukan yang bersekongkol dengan mereka Celakanya, pemerintah pusat bahkan percaya akan laporan para pembesar yang sebenarnya merupakan musuh dalam selimut itu Para pembesar yang bersekongkol dengan orang-orang asing Percaya akan laporan mereka bahwa Liupang dan para pendekarlah yang memberontak Padahal, yang menjadi dasar pada gerakannya adalah untuk menyelamatkan negara dan pemerintah Untuk menghalau pasukan asing dan menghajar para pembesar yang bersekongkol dengan mereka Pasukan pemerintah yang kuat kini hanya tinggal yang dipimpin oleh General Beng Tian Demikian dalam persembunyiannya Liupang berpikir Dan Beng Ko An Sui itu kini sibuk mengerahkan tenaga untuk membendung gerakan Cius yang Yeu Dan pergolakan di timur dan selatan tidak akan ada yang dapat mencegah lagi Siapa lagi yang dapat menyelamatkan negara dari tangan pasukan asing dan penjual-penjual negara itu dengan pikiran ini Bulatlah tekat di hati Liupang untuk menyelamatkan negara, apapun akibatnya Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menduduki daerah, membasmi pasukan asing, menghancurkan pula kekuatan-kekuatan yang bersekongkol dengan pasukan asing dan hendak memberontak Mulai saat itu, berubahlah pendirian Liupang Kalau tadinya dia masih merasa segan dan takut-takut untuk menentang Kaisar karena di dasar hatinya terdapat kesetiaan terhadap pemerintah Kini perasaan itu semakin menipis, bahkan lenyap karena dia mulai menimpakan kesalahan kepada Kaisar yang dianggapnya tidak cakap mengatur pemerintahan sehingga negara terancam bahaya Dia sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan gerakannya, memperbesar pasukannya dan memperluas daerah kekuasaannya untuk menyayangit syus yang yeu Mula-mula Liupang memang didorong oleh jiwa patriot, akan tetapi kini mulai bercampur dengan ambisi Kemenangan dan sukses adalah hal-hal yang amat berbahaya bagi kita manusia pada umumnya Dalam keadaan berjuang, yang ada hubungannya dengan perjuangan berdasarkan kepatriotan, memang cita-citanya nampak bersih dan murni yakni membebaskan tanah air dari bangsa dari keadaan yang buruk, membela rakyat tertindas dan segala slogan yang baik-baik lagi Dalam keadaan berjuang, biasanya lubuk hati masih murni dan perjuangan dilakukan dengan setia dan jujur Bersih daripada mementingkan diri sendiri, penuh kesetia kawanan dan pengorbanan diri dengan rela Akan tetapi, setelah perjuangan selesai dan kemenangan dicapai, setelah memperoleh kemuliaan yang berupa bergelimangnya harta kekayaan dan menjulangnya nama kehormatan Maka akan terjadilah pembahan dalam batin kita pada umumnya Di dalam perjuangan, yang dituju adalah kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi sudah pendalam ke dalam kepentingan bangsa sehingga kejujuran dan kesetiaan terhadap kawan amat terasa Akan tetapi, setelah memperoleh kemuliaan, yang dipentingkan tentu saja adalah kemuliaannya sendiri dan setiap orang yang berani menggoyahkan kedudukannya, dengan dalih apapun, dengan dalih kepentingan bangsa sekalipun, akan ditentang mati-matian Hal ini sudah terjadi berulang kali, tercatat dalam sejarah semua bangsa di dunia Dikala melakukan perjuangan mengejar kemenangan, semua orang tentu bersatu padu, akan tetapi setelah perjuangan berhasil dan kemenangan dicapai, semua orang saling berebut, memperebutkan hasil daripada kemenangan itu Yang berhasil memperoleh kemuliaan akan mempertahankannya mati-matian, sebaliknya yang tidak kebagian akan berusaha untuk mengganggu dan memperebutkan kedudukan Tentu saja kita menutupi segala keinginan itu dengan berbagai macam dalih yang muluk-muluk, dan biasanya selalu nama rakyat dipergunakan untuk menutupi keinginan pribadi yang bersumber kepada pementingan diri sendiri Nama rakyat hanya dicatut saja, diperalat untuk mencapai apa yang dikejarnya dan kalau yang dicapai sudah dapat, rakyat pun dilupakan Setelah berpikir sejepat, Liu Pang cepat meninggalkan tempat itu dan cepat mengejar pasukan Bong Chiang Kun yang kembali ke benteng mereka sendiri Dia telah mempunyai rencana yang dianggapnya tepat untuk melancarkan penyerbuan pasukannya besok pagi Gui Chiang Kun mengadakan rapat darurat dengan para perwira pembantunya malam itu juga Dia juga sudah mendengar akan kemunculan Jendral Lai dan tahulah dia bahwa Bong Chiang Kun tentu mengadukannya kepada Jendral Lai Mengingat bahwa tiga orang perwira tinggi lainnya, di kota Lok yang telah menjadi antek kepala daerah yang bersekongkol dengan pasukan asing Maka dia tentu akan kalah suara dan Jendral Lai tentu akan lebih percaya keterangan mereka Besok pagi dia tentu akan ditangkap dan pasukannya dianggap pemerontak Tidak sediaku menyerah demikian dia mengambil keputusan di depan para pembantunya sambil mengebrak meja Akan tetapi, Chiang Kun, seorang pembantunya menyatakan kebingungan hatinya Apakah dengan demikian berarti bahwa kita akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah secara terbuka Tidak, kita tidak memerontak melawan pemerintah Melainkan memerontak terhadap penguasa di Lok yang sudah bersekutu dengan orang asing Kita tidak sudi terseret menjadi manusia pengkhianat penjual negara kepada kekuasaan asing Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan daun pintu ruangan itu terbuka dari luar Muncul seorang laki-laki gagah perkasa berpakaian sederhana Berusia 36 tahun yang bertubuh jangkung dan mukanya kurus akan Tetapi sepasang matanya seperti maca harimau, mencorong penuh wibawa Dari luar berlompatan para pengawal yang nampak terkejut dan gelisah Kepala pengawal berkata, maaf, Chiang Kun Dia menyelingap masuk dengan cepat sehingga kami terlambat akan tetap Igui Chiang Kun mengangkat tangan memberi isyarat agar para pengawal jangan sembelarangari bergerak Dia sudah melihat bahwa orang yang datang secara aneh ini mengempi tubuh yang gendut Tubuh bong Chiang Kun yang kelihatan lemas tertotok Liu Pang memandang kepada Gui Chiang Kun dengan sinar mata penuh selidik Gui Chiang Kun, benarkah kata-katamu tadi bahwa engkau tidak akan menyerah kepada para pengkhianat itu? Baguslah kalau begitu Ketauilah bahwa aku Liu Pang mendengar pengakuan ini Semua orang terkejut dan Gui Chiang Kun sendiri memandang terbelalak Liu Beng Cu Itu benar Pasukanku telah mengepung kota ini Bersiaplah Gui Chiang Kun dengan semua pasukanmu dan temui aku pada besok pagi di luar benteng kota Sebagai bukti bahwa aku ingin bekerja sama dengjan pasukanmu Ini kubawakan si pengkhianat bong kepadamu Terserah mau kau wapakan di aneh, selamat tinggal Pikirkan baik-baik usulku Tidak banyak waktu lagi dan Liu Pang melemparkan tubuh gendut itu ke atas lantai Kemudian sekali berkelebar tubuhnya meloncat keluar ruangan itu dan sebentar saja lenyap dalam kegelapan malam Sebelum kembali ke pasukannya Liu Pang menggunakan kepandainya untuk melakukan penyelidikan dan mengelilingi semua penjuru kota Memeriksa keadaan benteng penjagaan kota itu untuk mengetahui bagian mana yang kuat dan mana yang agak lemah Pada waktu itu, Fajar telah mulai menyingsing Langit di timur nampak kemerahan tanda bahwa sang matahari sudah akan menampakkan kehadirannya di belahan bumi ini Liu Pang sudah selesai dengan penyelidikannya ketika tiba-tiba terdengar sorak-sorai gemuruh di luar benteng kota Gembira lah hati pendekar ini Pasukan para pendekar telah tiba, tepat pada waktunya, sesuai dengan yang telah direncanakan Cepat dia melompat keluar tembok kota dan menggabungkan diri dengan pasukannya Pasukan para pendekar itu bersorak gembira melihat sosok tubuh yang milah yang turun itu Setelah mengenal bahwa itu adalah tubuh pimpinan mereka yang mereka cinta dan kagumi Setelah tiba kembali di antara pasukannya, Liu Pang lalu memimpin sendiri barisannya Dipecah-pecah dan dibagi-bagi tugas pengepungan kota Lok Yang Dengan tombak panjang di tangan, pemimpin ini dengan gagahnya memimpin sendiri pasukan yang berada di depan pintu gerbang Peklian, Hekco Aung Kui Lem dan para pembantu yang lain masing-masing mendapat bagian tugas memimpin pasukan-pasukan yang mengepung kota itu Tentu saja di dalam kota Lok yang terjadi kegemparan dan kepanikan Apalagi setelah mendengar bahwa pintu gerbang telah ditutup semua dan bahwa kota itu telah dikepung oleh barisan pemberontak Liu Pang Para penduduk yang tidak sempat lari mengungsi itu kini bersembunyi di dalam rumah masing-masing, bergerombol dan saling berpelukan Suami-suami menghibur isterinya, ibu-ibu merangkul anak-anaknya dan berusaha agar si kecil tidak sampai menangis membuat gaduh Pria-pria muda dengan lagak gagah tapi hati takut berjaga di depan pintu kamar keluarga masing-masing General Lai cepat memanggil empat orang perwira yang menjadi komandan-komandan pasukan penjaga kota Lok yang Akan tetapi, keadaan menjadi geger ketika Bong Chiang Kun tak dapat ditemukan di dalam bentengnya Sedangkan Gwi Chiang Kun tidak mau menghadap Seperti telah kita ketahui, dengan kepandainya yang tinggi Malam tadi Liu Pang berhasil menyelundup ke benteng Bong Chiang Kun, menculik perwira gendut ini dan membawanya ke benteng Gwi Chiang Kun Terpaksa General Lai menunjuk seorang perwira lain untuk menggantikan kedudukan Bong Chiang Kun dan memimpin pasukan Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apapun terhadap Gwi Chiang Kun Benteng Gwi Chiang Kun masih dijaga ketat dan jembatan gantung masih juga belum ditulungkan Jelaslah bahwa Gwi Chiang Kun dan pasukannya hendak memerontak Akan tetapi, untuk menggempur dan menghukumnya tidak ada waktu Yang penting kini ialah menghadapi pemberontak Liu Pang yang sudah mengetung kota Terdengar bunyi trompet dan tambur di luar pintu gebang Dan Liu Pang menantang perang dengan suara lantang karena teriakannya disertai tenaga hikang yang kuat Selagi General Lai sibuk mengatur pasukan untuk melakukan penjagaan mempertahankan benteng kota Tiba-tiba nampak bayangan orang meloncat turun dari tembok benteng Segera terdengar bentakan dan teriakan dari atas benteng dan beberapa batang anak panah meluncur ke arah orang itu Akan tetapi orang itu yang berpakaian perwira, berlari dengan cepat dan beberapa batang anak panah yang mengenai baju perangnya meleset dan tidak melukainya Cepat sambut orang itu dengan baik Liu Pang berseru dan beberapa orang lalu menyambut perwira itu dan membawanya menghadap Liu Pang Perwira itu melepas topinya dan memberi hormat sambil berlutut di depan Liu Pang Saya membawa salam hormat dari Gui Chiang Kun untuk disampaikan kepada Liu Beng Cu Kata perwira itu agak terengah-engah karena tadi dia harus mengerahkan tenaganya Gui Chiang Kun memberitahukan bahwa dia telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan pasukan Liu Beng Cu Dan sekarang sudah siap untuk menghadapi gempuran Jenderal Lai yang menganggapnya sebagai pemberontak Bagus! Kalau begitu, kita akan menyerang sekarang Jangan beri kesempatan kepada Jenderal Lai untuk menyerbu benteng Gui Chiang Kun Liu Pang Lalu memberi isyarat kepada semua pembantunya dan pasukannya mulai bergerak Dari dalam benteng itu, keluarlah tiga orang perwira menunggang kuda Munculnya musuh ini segera disambut oleh peklian, Hek Cho Aung Kui Lem, dan seorang rekan lagi Seperti biasa yang dilakukan orang pada zaman itu, setiap peperangan selalu dimulai dengan pertempuran antara jagoan-jagoan mereka Kedua pihak bertanding dengan jujur dan gagah sedangkan pasukan masing-masing hanya memberi semangat dengan sorakan-sorakan dan teriakan-teriakan Terjadilah pertempuran antara tiga orang jagoan dari Lok yang melawan peklian, Ong Kui Lem, dan seorang pendekar lain Tentu saja dalam perkelahian perorangan seperti ini, ilmu silat jauh lebih penting dan berguna daripada ilmu perang Belum sampai 20 jurus saja, tiga orang perwira jagoan dari Lok yang itu pun roboh dan tewas, disambut sorak-sorai dari para anak buah pasukan Liupang Dan karena Liupang tidak ingin membiarkan pasukan Gui Chiangkun mengalami kehancuran di dalam benteng, dia tidak menanti sampai ada jagoan lain keluar dari benteng musuh Terus saja dia memberi aba-aba dan pasukannya bergerak maju sambil menghujankan anak panah ke arah benteng Dari benteng musuh datang pula anak panah berhamburan menyambut pasukan yang maju Terjadilah pertempuran yang diasyat Biarpun pasukan penjaga kota Lok yang cukup banyak dan kuat, bahkan Dambiang dibantu pula oleh pasukan asing tanpa diketahui oleh General Lai sendiri Namun karena kini pasukan yang dipimpin oleh Gui Chiangkun juga membantu melakukan pengacauan dari dalam Akhirnya, menjelang tengah hari, pintu gerbang besar dapat dibobolkan dan Liupang memimpin pasukannya menyerbu ke dalam kota Gegerlah kini keadaan dalam kota Pertempuran terjadi di mana-mana di seluruh kota Rakyat menjadi panik dan berlari-larian menyelamatkan diri Kebakaran-kebakaran terjadi di sana-sini membuat keadaan menjadi semakin kacau dan membuat orang-orang menjadi semakin panik Suara gaduh dan hiruk pikuk memenuhi udara, kadang-kadang terdengar pekek kesakitan dan raungan orang menghadapi maut Pertempuran yang kacau balau dan tidak teratur sama sekalipun terjadilah Di mana-mana Pertempuran antar kelompok dan antar perorangan terjadi di jalan-jalan, di lorong-lorong, di halaman rumah orang Kebakaran makin menjalar luas Liupang sendiri bersama 50 orang pengawal yang selalu membantu dan melindunginya Menerjang ke arah gedung gubernuran untuk menduduki gedung yang menjadi pusat pemerintahan di daerah itu Akan tetapi usahanya ini tidaklah mudah karena selalu dirintangi oleh pasukan musuh yang agaknya hendak mempertahankan gedung Itu dengan mati-matian Apalagi, jalan besar menuju ke gedung kepala daerah itu penuh dengan rakyat tua muda yang berlarian mengungsi dan menyelamatkan diri Sehingga mereka ini menghambat majunya Liupang yang selalu melarang anak buahnya mengganggu rakyat Dengan menunggang seekor kuda putih yang besar, Liupang terus menghajar musuh dengan gagahnya Dia sudah berhati-hati sekali agar jangan sampai salah tangan melukai rakyat yang berlari-larian mengungsi Akan tetapi karena suasana begitu kacau, tanpa disengaja kudanya melanggar tubuh seorang laki-laki berpakaian pelayan yang setengah tua Pelayan tua itu diiringkan oleh beberapa orang pelayan lain dan dia jatuh tunggang-langgang ketika terlanggar oleh kuda putih besar itu Liupang terkejut sekali dan sesuai dengan wataknya yang gagah dan selalu memperhatikan orang kecil Dia pun cepat melompat turun dari atas kudanya dan membantu orang tua itu untuk bangun Dengan ramah Liupang minta maaf dan sekalian bertanya kepada kakek itu di mana letaknya gedung sang gubernur Tak jauh lagi, di sana titik kakek itu menunjuk ke arah barat Kemudian, tertatih-tatih orang itu melanjutkan perjalanannya mengungsi di papah para pelayan pengikut yang lain Liupang tidak memperhatikan lagi rombongan pelayan itu dan melanjutkan penyerbuannya ke arah gedung kepala daerah Seperti yang ditunjukkan oleh pelayan tua tadi Dan sekarang terjadi hal yang mengherankan Perlawanan pasukan musuh tidaklah seketat tadi Bahkan kini mereka dapat maju sampai ke gedung gubernuran tanpa banyak halangan Cepat Liupang memimpin pasukannya menyerbu ke dalam gedung Dan ternyata gedung itu sudah kosong Seniwa penghuninya agaknya telah kabur Bahkan para pelayan dan pengawalnya juga tidak ada lagi Gardu-gardu penjaga kosong Para perwira pasukan asing yang katanya mondok di gedung itu pun tidak nampak bayangannya Sungguh aneh, bagaimana mereka mampu meloloskan diri dari gedung di kota yang sudah diketung dan diserbu itu Apakah mereka mungkin melarikan diri dengan menyamar Lalu menjadi satu dengan rakyat yang berlari-larian dan mengungsi berbondong Bondong itu Tiba-tiba dia teringat akan rombongan pelayan yang tadi ditabrak kodanya Ah, kini dia teringat Muka pelayan tua itu Tidak pantas sebagai pelayan Mukanya terlalu putih dan gerakannya terlalu halus Dan pelayan tua itu diiringkan banyak sekali pelayan yang membawa banyak buntalan pula Ah, betapa bodohnya Tolol sekali aku Orang itu tentu gubernur dan para pengawalnya cepat liupang keluar dari gedung dan melarikan kudanya Pergi menyusul Akan tetapi, kemanapun dah mencarinya, dia tidak berhasil menemukan rombongan gubernur yang mengungsi itu Pintu gerbang terbuka lebar dan padat oleh para penghuni yang mengungsi keluar kota Menjelang senja, pertempuran berakhir Sisa pasukan penjaga kota melarikan diri dan kota lok yang diduduki oleh liupang Tentu saja pasukan liupang menjadi gembira dan besar hati oleh kemenangan gemilang ini General Lai juga melarikan diri, dan banyak perwira yang tewas Gui Chiang Kun diterima sebagai pembantu liupang dan pasukannya bergabung dengan induk pasukan besar dari pendekar itu yang kini menjadi semakin besar Pesta kemenangan dirayakan Dalam keadaan seperti itu, para para jurid makan minum sampai mabok dan mereka itu sama sekali lupakan temen-temennya yang gugur dalam pertempuran itu Yang teringat hanyalah bahwa mereka masih hidup dan menang Di dalam pesta ini, liupang lalu mulai mengatur pasukannya Dia berpikir bahwa kalau pasukannya yang semakin besar itu dibiarkan kacau tanpa peraturan Akhirnya dia sendiri yang tidak akan mampu mengendalikan Kini sudah tiba saatnya pasukannya harus merupakan bala tentara yang teratur Dengan pembantu-pembantunya dijadikan perwira-perwira sesuai dengan kepandayan, jasa dan kedudukan masing-masing seperti dalam ketentaraan Untuk menyusun peraturan-peraturan ini, tenaga Gui Chiang Kun sangat berguna dan bersama Gui Chiang Kun, liupang mulai menyusun pasukannya dan pembantunya Di dalam benteng itu mereka telah menyita banyak sekali pakaian dan kini para pembantu dibagi-bagi pakaian sesuai dengan kedudukan dan pangkat mereka yang ditentukan oleh liupang Suasana pesta menjadi gembira sekali Karena mereka itu sebagian besar, yaitu para pembantu utama, terdiri dari pendekar-pendekar yang ahli ilmu silat Maka pesta ini tak dapat dihindarkan lagi lalu diramaikan dengan pertunjukan ilmu silat yang sekaligus menjadi arna pibu Mengadu kepandayan silat secara persahabatan Pibu diadakan karena liupang ingin mengenal kepandayan para pembantu baru dan ingin memilih pembantu-pembantu baru yang pandai Ho Pek Lian mewakili gurunya untuk bertindak sebagai penguji Beberapa orang pimpinan pasukan maju, akan tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Tek Lian Bahkan bekas guru pertamanya sendiri, Ong Kwi Lian seorang di antara Wong Ho Su Hiap, tidak mampu menandinginya Ilmu kepandayan Pek Lian memang sudah cukup tinggi Bukan saja darah ini telah mewarisi ilmu-ilmu dari empat pendekar Wong Ho Su Hiap dan kemudian dilatih ilmu pedang oleh liupang sendiri Akan tetapi juga gadis ini selama ini telah digembleng oleh pengalaman-pengalaman yang hebat Bertemu orang-orang pandai dan menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh keturunan orang-orang sakti Setelah melihat bahwa tidak ada lagi yang berani maju melawannya, Pek Lian hendak mundur dan mengasuh Akan tetapi tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang berwajah tampan sekali, seorang pemuda yang keluar dari kelompok prajurit rendahan Pakaiannya amat sederhana, dari bahan yang murah, akan tetapi nampaknya rapi dan bersih Pemuda ini agaknya tidak mau mempergunakan kesempatan dalam kemenangan itu untuk melucuti pakaian lawan dan memakainya Melainkan tetap mengenakan pakaian biasa seorang petani Harap Nona Sudi memberi petunjuk kepadaku, katanya sederhana Pek Lian mengerutkan alisnya dan memandang heran Di antara para pengikut pibu tadi, semua terdiri dari para pimpinan pasukan Tidak ada seorang pun prajurit biasa yang berani maju Pemuda ini jelas hanya seorang prajurit biasa saja Hal ini sudah mengherankan, pula, ia merasa seperti pernah melihat wajah tampan ini Akan tetapi ia lupa lagi kapan dan dimana Bagaimanapun juga, ibu itu diadakan secara terbuka dan tanpa batas Maka siapapun juga yang maju haruslah dilayani Maka ia pun tersenyum ramah dan melangkah kembali ke depan Ketenglah ruangan indah itu, karena pertemuan pesta itu dilakukan di ruangan luas dari gedung gubernur yang lantainya marmar licin dan bersih Baiklah, silahkan maju, katanya sambil memasang kuda-kuda Maafkan pemuda itu lalu membuka serangan Gerakannya biasa saja, seenaknya dan seperti tidak bertenaga Akan tetapi, ketika pekelian mengelap dan mulai membalas, diam-diam darah itu terkejut Serangannya dapat dipatahkan dengan amat mudahnya oleh pemuda prajurit rendahan ini Tentu saja ia merasa penasaran dan mulailah ia memberi isi kepada serangan berikutnya Akan tetapi sama saja, berturut-turut ia menyerang dan semua serangannya kandas tanpa hasil Bahkan pemuda itu pun membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah cepatnya Ramai sekali perkelahian pibu itu sampai semua orang memandang dengan metle, terbelalak Terdengar pujian-pujian di sana-sini dan semua orang merasa kecelik Tak ada seorang pun mengira bahwa pemuda sederhana itu ternyata memiliki ilmu silat yang cukup lihai Sehingga mampu menandingi pekelian sampai belasan jurus Makin lama, makin kagum dan heranlah mereka karena yang belasan jurus itu akhirnya menjadi sampai puluhan jurus Dan mendekati seratus jurus akan tetapi pemuda itu belum juga terdersak, apalagi kalah Ternyata permainan silat mereka nampak seimbang Bahkan diam-diam liupang yang memandang dengan penuh perhatian juga dapat menduga bahwa pemuda itu tentu memiliki tenaga sinkang yang kuat Dan bahwa pemuda itu sengaja mengalah terhadap pekelian dan tidak mengerahkan seluruh tenaganya Seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, pikirnya kagum Sementara itu, si pemuda tampan agaknya mirasa sudah cukup menguji kepandaian Dan dia sengaja memperlambat telakannya ketika tamparan tangan kiri pekelian menyambar ke arah kepalanya Sehingga biarpun kepalanya tidak sampai terkena pukulan, akan tetapi bahu kanannya tertampar dan dia pun terhuyung ke belakang Cepat dia menjura kepada pekelian Banyak terima kasih atas petunjuk nona lalu dia pun kembali ke tempat duduknya disambet sorak-sorai para para jurid yang merasa kagum kepada rekan mereka yang muda Namun lihai ini, akan tetapi sebelum pemuda itu tiba di tempat duduknya, nampak bayangan berkelebat dan ternyata Liu Pang telah berdiri di depannya dan pemimpin ini tersenyum Aku merasa sangat kagum atas kepandaianmu, saudara muda Tidak ku sangka bahwa di antara rekan-rekan yang membantuku, terdapat seorang pendekar muda yang amat lihai Nah, terimalah rasa kagumku dengan secawan arak Liu Pang yang sudah membawa secawan arak itu lalu memberikan cawan penuh arak itu kepada si pemuda Melihat betapa pemimpin besar ini menghormatinya dengan secawan arak, wajah si pemuda menjadi merah seketika karena girang, bangga dan juga terharu dan malui Dan kenyataan bahwa Liu Pang dapat berkelebat cepat membawa secawan penuh arak tanpa tumpah, membuktikan betapa lihainya pemimpin ini Terima kasih, sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagi saya, pemuda itu menjawab dan menerima cawan arak itu Akan tetapi, begitu tangannya menyentuh cawan, dia terkejut bukan main karena terasa hawa panas dan tenaga kuat mendorongnya dari tangan Liu Pang Tahulah dia bahwa pemimpin ini memang sengaja hendak mengujinya dengan tenaga sinkang Pemuda itu tersenyum dan dia pun melanjutkan gerakannya menerima cawan arak Terjadi pertemuan dua tenaga sinkang dan akibatnya, cawan arak itu pindah ke tangan si pemuda akan tetapi keduanya tergetar dan mundur Liu Pang mundur sampai tiga langkah sedangkan si pemuda mundur sampai empat langkah, akan tetapi arak itu sedikit pun tidak tumpah dari cawannya Liu Pang memandang kaget dan juga kagum Tahulah dia bahwa pemuda ini benar-benar lihai bukan main, jauh lebih lihai dibandingkan dengan pekelian Bahkan dalam hal tenaga sinkang juga hampir dapat mengimbanginya Maaf, siapakah guru saudara? Bolehkah saya mengenal namanya yang mulia? Tanya Liu Pang, sikapnya bukan sebagai pemimpin terhadap bawahan Melainkan sebagai seorang pendekar yang bertemu kawan baru yang sama lihainya Harap Liu Beng Cusudi memaafkan saya Sesungguhnya, saya terseret oleh kegembiraan pesta kemenangan ini sehingga lupa diri dan tak dilancang memasuki tibu Bukan lain hanya untuk ikut bergembira Akan tetapi saya hanyalah seorang prajurit pejuang Dan tentang asal-usul saya, harap Beng Cusudi memberi kelonggaran dan kebebasan kepada saya Untuk sementara ini tidak menceritakannya Ucapan itu dikeluarkan dengan nada sedih dan juga dengan sikap sopan Maka biarpun hatinya merasa penasaran sekali, Liu Pang tidak menjadi marah Sementara itu, pekelian memandang tajam Mengingat-ingat di mana kiranya ia pernah bertemu dengan pemuda ini Namun ia tetap tidak mampu mengingatnya Liu Pang merasa sangat terkesan hatinya oleh pemuda tampan itu Maka pemuda itu langsung saja diangkat menjadi pembantu dekatnya Sebagai pengawal pribadi karena selain suka Dia pun ingin benar mengetahui asal-usul pemuda aneh yang amat lihai ini Dia menghadiahkan pakaian perwira karena pemuda itu diangkatnya sebagai komandan pengawal Dan diberi hadiah sebatang pedang rampasan yang amat baik Karena gembira dan didorong oleh kawan-kawannya Pemuda itu mengenakan pakaian perwira itu dan dia kelihatan semakin tampan dan gagah Kini dia mendapat kehormatan untuk duduk di kursi para pembantu dekat Liu Pang Dan pesta dilanjutkan dengan penuh kegembiraan sampai pagi Kita tinggalkan dulu mereka yang sedang mirayakan pesta kemenangan di dalam kota Lok Yang Yang baru mereka duduki itu dan mari kita mengikuti perjalanan Seperti telah diceritakan di bagian depan Empat orang muda ini meninggalkan Teg Lian dan pasukan Liu Pang yang sedang menyusun kekuatan itu Dan mereka berangkat menuju ke kota Raja Mereka berempat itu tidak tahu bahwa gerak-gerik mereka semenjak meninggalkan pasukan Liu Pang telah diperhatikan orang Mereka baru tahu akan bahaya setelah pada hari kedua Ketika mereka memasuki sebuah hutan yang sungi Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan muncullah tidak kurang dari 30 orang dari balik pohon dan semak-semak Dan mereka berempat sudah dikepung Para pengepung itu rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi Dan biarpun mereka itu berpakaian preman Namun gerakan mereka yang teratur itu membayangkan bahwa mereka adalah anggauta-anggauta pasukan yang tertimpin rapi Dan memang tidak keliru karena mereka adalah pasukan pemerintah yang pilihan dan menyamar sebagai orang biasa Pasukan seperti ini bertugas menggempur para pemberontak secara diam-diam Dan kini mereka telah mengepung empat orang yang mereka tahu adalah anggauta-anggauta pemberontak yang baru saja meninggalkan pasukan Liu Pang dan agaknya akan bertugas sebagai metu-meta Pemberontak-pemberontak hina, menyerahlah sebelum kami menggunakan kekerasan bentak seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus Mereka ini adalah pasukan khusus di bawah kekuasaan General Lai, merupakan pasukan pilihan Siapa pemberontak Ahai balas membentak? Jangan menuduh orang sembelarangan dan tentang hina itu Kiranya kalianlah yang hina karena menuduh orang dengan fitnah kejiakan Tetapi jawaban Ahai itu tidak diperdulikan dan 30 orang itu sudah menyerbu untuk menangkap mereka Agaknya, melihat bahwa di antara 4 orang itu terdapat 2 orang darah yang begitu cantik-cantik dan manis-manis Mereka itu berlomba untuk menangkap Bue Hang dan Siok Eng sehingga Sengkun dan Ahai tidak ada yang menyerang Bagaikan serombongan serigala menyerang 2 ekor domba mereka menubruk ke arah Bue Hang dan Siok Eng Dengan tangan terulur panjang, jari-jari tangan terbuka hendak mencengkeram daging lunak kulit mulus itu Akan tetapi, segera terdengar teriakan-teriakan mereka ketika 2 orang gadis itu menyambut serangan mereka Dengan tamparan dan tendangan yang membuat sedikitnya ada 5 orang terjungkal Tentu saja teman-temannya terkejut sekali dan pemimpin mereka yang tinggi kurus itu lalu mengeluarkan aba-aba, serang dan bunuh mereka Hati-hati, mereka ini liai, gunakan senjata i dan kini mereka menyerbu dengan senjata pedang atau golok Mengamuklah Sengkun, Bue Hang, dan Siok Eng, sedangkan Ahai hanya berdiri bengong saja sambil berkali-kali mencoba untuk melerai dengan kata-kata dan nasihat-nasihat Masih untung bagi Ahai bahwa Sengkun selalu menjaganya sehingga tidak ada seorang pun pengeroyok dapat mendekatinya Dan 3 orang yang mengamuk itu adalah orang-orang muda keturunan orang-orang sakti yang telah memiliki ilmu kepandayan hebat Maka biarpun kepungan itu ketat, sampai puluhan jurus lewat, 3 orang muda itu masih belum dapat mereka lukai, apalagi mereka merobohkan Bagaimanapun juga, Sengkun maklum bahwa mereka terancam bahaya Kalau tidak ada Ahai di situ, mereka bertiga tentu dapat melarikan diri Tiba-tiba tercium bawa Saphio yang keras dan 5 orang pengeroyok roboh dengan match mendelik dan dari lubang pori-pori di tubuh mereka nampak bintik-bintik darah Itulah pukulan sakti dari Tai Bong Pai dan melihat ini, Sengkun berseru, Nonakwa, jangan bunuh orang Karena dia merasa ngeri membayangkan betapa darah yang amat cantik dan sikapnya juga halus ini dapat membunuh orang secara demikian kejinya Walaupun dia tahu bahwa memang gadis itu adalah putri ketua Tai Bong Pai yang tentu saja mewarisi ilmu-ilmu yang sakti dan keji dari Tai Bong Pai Tidak, Tai Hiap, bukan aku Tanda petik Bau Asaphio semakin keras dan kembali ada 5 orang pengeroyok yang roboh dan mati mendelik seperti 5 orang pertama Melihat ini, para pengeroyok terkejut sekali dan pemimpin mereka agaknya sudah mendengarkan ilmu kesaktian ini Dia berteriak ketakutan, iblis-iblis Tai Bong Pai datang Lari dan larilah mereka tunggang-langgang, meninggalkan mayat 10 orang kawan mereka itu Terdengar suara ketawa halus dan muncullah seorang nenek berusia 50 tahun lebih yang cantik, berpakaian serba putih sederhana Ibu Tanda seru kuah siok yang cepat merangkul Wanita itu yang ternyata adalah kuah hujin, M.I.O. nya kuah, istri ketua Tai Bong Pai Anak nakal, baru sekarang engkau pulang? Ah, kiranya engkau bersama dengan kedua orang penolong kita dan penyelamat mawamu Bu Kong Chu, Bu Siokia, selamat bertemu nyonya itu menyapa halus kepada Sengkun dan Bu E.Hong Dua orang muda yang kini Sengnya sudah berganti menjadi Tsu itu tidak membantah dan cepat maju memberi hormat kepada nyonya yang lihai itu Bibi datang menyelamatkan kami, terima kasih, kata Sengkun dan Bu E.Hong juga memberi hormat Ilmu Bibi sungguh sadis sekali Membunuh orang begitu mudah dan mengerikan Air, sangguh merupakan ilmu siluman Ahai berkata sambil bergidik angeri Nyonya kuah mengerutkan alisnya dan perlahan-lahan menoleh ke arah Ahai, kedua tangannya menegang Ada orang berani mencela seperti itu, berarti harus mati Kuah Siok yang dapat melihat sikap ibunya ini, maka ia mempererat rangkulannya dan berbisik Bisikan halus yang hanya terdengar oleh ibunya saja Ibu, dia seorang sahabat baik, hanya otaknya agak miring Harap ibu maafkan nyonya itu terbelalak lalu menarik napas panjang Heran ia mengapa puternya dan dua orang penolong itu mau saja bersahabat dengan seorang gila Akan tetapi ia pun tidak mau lagi memperdulikan pemuda itu dan ia segera menegur putrinya Sampai begitu lama engkau tidak pulang, juga kakakmu pergi tanpa memberitahu Engkau hendak pergi ke manakah bersama kedua orang penolong ini Ingkong hendak ke kota raja dan aku ikut ke sana Kemudian dia hendak mengantar aku pulang Ibu, jawab Siok Eng Hem, negara sedang kalut, suasana sedang kacau dan berbahaya begini Lebih baik engkau ikut bersama ku lekas pulang Ayahmu sudah marah-marah terus Tapi, ibu sengkun merasa tidak enak Nona kuah, sebaiknya kalau nona ikut ibu nona pulang lebih dulu Tapi min Tapi bukankah ingkong mau singgah di tempat kami nada suara gadis itu kecewa bukan? Baiklah, setelah urusanku selesai, aku akan menyediakan waktu untuk berkunjung Wajah yang manis itu berseri Harap ingkong jangan melanggar janji Aku sudah menjelaskan jalan menuju ke Tai Bong Pai Aku akan menanti-nanti siang malam Ingkong, jangan lupa baiklah, mereka lalu berpisah Gadis Tai Bong Pai itu dan ibunya lalu berangkat Diantar oleh belasan orang Tai Bong Pai yang muncul seperti setan saja Tanpa suara, tanpa mengatakan sesuatu dan gerakan mereka mengerikan dan penuh rahasia Ahai bergidik Ihaha Tak sangka bahwa nona kuah punya ibu seperti iblis Dan para pengikutnya itu Baunya dupa lagi Ih, seperti sekumpulan arwah-arwah saja Sengkun tersenyum Sudahlah, saudara Ahai Mari kita lanjutkan perjalanan kita Nanti dulu Apakah sepuluh mayat itu didiarkan begitu saja? Kita harus mengubur mereka lebih dulu di Angdian Sengkun dan Bue Hang saling pandang dengan kagum Biarpun gila, sinting atau tolol Pemuda ini sungguh masih memiliki budi yang luhur Jangan sentuh mereka itu, saudara Ahai Tubuh mereka telah keracunan dan menyentuh mereka saja dapat membuat kita kehilangan nyawa Nanti tentu teman-temannya akan datang dan mengurus mayat mereka ini Mari kita pergi sebelum teman-teman mereka ini datang dan mengganggu kita lagi Ahai terpaksa ikut pergi sambil menggeleng-geleng kepala ilmu setan Dunia kejam dan gila Semua manusia kejam dan gila Dia mengomong terus seolah-olah dia lupa bahwa dia juga manusia dan berada di dunia yang sama Kini mengertilah Sengkun bahwa perjalanan menuju ke kota raja itu bukan merupakan perjalanan yang aman Banyak halangan di sepanjang jalan, terutama sekali mereka harus dapat menghindari pertemuan dengan pasukan kepala daerah yang bersekongkol dengan pasukan asing Dan jangan sampai diketahui oleh matematik mereka yang agaknya telah disebar di mana-mana Ketika mereka melanjutkan perjalanan, nampak jelas pengaruh dan akibat dari perang Dusun-dusun sepi ditinggalkan penghuninya yang pergi mengungsi jauh ke selatan Bahkan kota-kota kecil yang tadinya ramai kini nampak sunyi karena para pedagang tidak berani berdagang Sawah ladang tidak terpelihara, ditinggalkan begitu saja oleh para petani yang pergi mengungsi Semenjak zaman dahulu sebelum sejarah sampai zaman kapampun, selama manusia belum sadar, perang masih akan selalu timbul Perang merupakan puncak kebudayaan merusak dari manusia Perang adalah keji dan kejam, apapun yang menjadi dalih dan alasannya bagi yang membebela dan mempertahankannya Perang merupakan puncak adanya konflik lahir yang timbul dari kebencian Dan sebab adanya konflik lahir sesungguhnya didasari oleh adanya konflik batin dalam diri sendiri, diri setiap orang manusia Karena itu, selama konflik batin dalam diri kita masing-masing belum musnah, jangan harap konflik lahir akan berhenti dan jangan mengharap pula karenanya perang akan lenyap dari permukaan bumi Karena tidak ingin bertemu dengan pasukan kepada kaisar, kalau ada, ataupun pasukan para penguasa setempat yang bersekongkol dengan pasukan asing Maka Sengkun mengajak adik dan temannya itu untuk mengambil jalan liar, masuk keluar hutan, kadang-kadang melewati lorong-lorong kecil bahkan jalan-jalan setapak Sengkun ingin sekali segera sampai di kota raja di mana dia akan cepat menghadap kaisar dan menceritakan segala galanya agar jangan sampai kesalahpahaman antara beberapa kekuatan itu terpecah belah dan mengakibatkan perang saudara yang menghancurkan Karena dia pun maklum bahwa apabila pasukan yang mendukung Liupang itu bentrok dengan pasukan penguasa daerah dibantu oleh pasukan pemerintah pusat, hal itu tentu akan berarti kewancuran Di daerah barat dan utara saja pasukan pemerintah sudah sibuk menghadapi pemberontakan Syus Yang Ye U yang semakin kuat Kalau Liupang dan pasukannya dapat berbaik kembali dengan pemerintah pusat dan dipercaya untuk menumpas pasukan asing dan mereka yang bersekongkol, mungkin pemerintah dapat diselamatkan Pada suatu siang ketika mereka keluar dari sebuah hutan besar, dari jauh nampak berbondong-bondong pengungsi berlari-lari hendak menyelamatkan diri ke dalam hutan besar Melihat ini, Seng pun segera menghampiri mereka dan mencari keterangan apa yang telah dan sedang terjadi Pasukan setempat bersama pasukan dari kota raja sedang mengadakan pembersihan besar-besaran Para pendekar dan siapa saja yang bisa silat ditangkapi Orang yang menyimpan senjata pun, senjata pusaka keturunan nenek moyang, juga ditangkap dan mereka semua dituduh sebagai anak buah Liupengcu Demikian seorang di antara para pengungsi memberi keterangan Seng pun mengerutkan alisnya Apalagi yang dikhawatirkannya telah terbukti Agaknya pemerintah pusat telah terkena hasutan para penguasa setempat dan memusuhi Liupeng Siapakah Panglima yang memimpin pasukan dari kota raja itu? Lopek tanyanya Orang-orang menyebutnya Lai Goanswe Mendengar ini, Seng pun cepat mengajak Buwe Hang dan Ahai menyingkir Lai Goanswe adalah tangan kanan General Bengtian Selaka, kita benar terlambat Kelihatannya pemerintah pusat sudah termakan hasutan para penguasa daerah yang memutar balikan fakta Sehingga kini pasukan Liupengcu benar-benar dianggap sebagai pemerontak Kaisar kini malah membantu para penguasa yang sesungguhnya hendak berhianat dan bersekongkol dengan pasukan asing untuk menentang Liupengcu Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya adiknya Aku harus cepat dapat menemui Lai Goanswe sendirian Akanku peringatkan dia tentang persekongkolan antara para penguasa setempat dengan para pasukan asing itu Kata Seng Kim dengan tegas Kemudian dia menoleh kepada Ahai yang sejak tadi hanya mendengarkan dengan sikap orang yang tidak mengerti Saudara Ahai, sungguh aku merasa menyesal sekali mengingat akan kepentinganmu Karena keadaan yang serba kacau ini, maka maksud kami berdua untuk berusaha mengobati penyakitmu Yang sering bingung itu menjadi terlantar Padahal, sekarang ini kami harus seringkali terjun ke dalam tempat-tempat berbahaya dan keselamatan kami sendiri terancam dalam usaha kami menjernihkan suasana Apakah tidak lebih baik kalau saudara mencari tempat yang aman dulu untuk bersembunyi Dan besok kalau sudah aman, kalau urusan kami sudah selesai Kami pasti akan mencari Muhahai kelihatan terkejut dan tiba-tiba saja Sepasang matu yang tadinya nampak ketololan itu kini berkilat tajam Lalu meraduk kembali ketika matanya bentrok dengan pandang macebweehong Sengkun menjadi gelisah juga Jangan-jangan si sinting ini kambuh Bisa berabe kalau begitu Tidak Kalau kalian berdua memperbolahkan, aku akan tetap mengikuti kalian kemanapun kalian pergi Bersama kalian, aku merasa kuat dan mempunyai harapan Selama ini aku hidup dalam kegelapan Aku tidak tahu harus berbuat apa dan akan kemana Siapa adanya aku ini sebenarnya Aku pun tidak tahu suara pemuda itu mengandung duka Pandang matanya menatap wajah bweehong dengan penuh permohonan Bweehong merasa kasihan sekali dan ia pun menarik napas panjang Koko, biarlah dia ikut bersama kita Katanya lirih Sengkun juga menghela napas panjang dan sesungguhnya Tanpa diminta adiknya pun Yami rasa tidak tega untuk meninggalkan Ahai begitu saja Terutama sekali karena memang hatinya sudah hamat tertarik untuk berusaha menyembuhkan pemuda yang luar biasa ini Baiklah kalau begitu, baik buruk dan suka dukannya kita hadapi bertiga Ahai Gerang Dukan Men Wajahnya yang tampan gagah itu berseri dan matanya berkilat Sejenak lenyaplah sinar ketololan dari pandang matunya Terima kasih, terima kasih, hatiku gerang sekali Kalian baik sekali karena khawatir kalau-kalau pemuda itu akan menari-nari sehingga menarik perhatian banyak orang Sengkun lalu mengajak bweehong dan Ahai melanjutkan perjalanan Para pengungsi ini mandang heran dan juga khawatir melihat tiga orang muda itu menuju ke arah yang baru saja mereka tinggalkan Sungguh bodoh berpergian ke tempat yang tidak aman itu Pikir mereka, apalagi kalau mengajak seorang gadis yang demikian kentiknya Mencari penyakit saja Tiga orang muda itu melanjutkan perjalanan Ketika mereka tiba di luar sebuah dusun di kaki bukit, tak nampak seorang pun Agaknya semua orang telah pergi mengungsi Akan tetapi ketika mereka mendekati pintu dusun, terdengar suara hiruk pikuk orang-orang berkelahi Cepat mereka menghampiri dan ternyata ada belasan orang laki-laki yang tak kayanya Seperti para ahli silat sedang diketung dan dikeroyok oleh hampir 50 orang prajurit Para pendekar terdesak hebat dan melihat keadaan ini Tanpa ragu-ragu lagi Sengkun dan Bweehong lalu turun tangan membantu para pendekar Ahai hanya menonton saja dari jauh Masuknya kakak beradik yang amat lihai ini segera merobah keadaan Pengeroyokan para prajurit kacau balau dan para pendekar itu dapat melawan dengan baik Kita lari Kembali ke atas teriak seorang di antara mereka Dengan bantuan yang amat kuat dari Sengkun dan Bweehong Belasan orang itu akhirnya dapat lolos dari kepungan dan melarikan diri ke arah bukit Sengkun sudah menarik tangan Ahai dan bersama adiknya Dia pun terpaksa melarikan diri bersama belasan orang itu karena mereka menjadi buruan para prajurit Akan tetapi, melihat kelihayan Sengkun dan Bweehong, para prajurit itu tidak berani mengejar terlalu dekat Hanya membayangi dari jauh saja Ketika belasan orang pendekar itu bersama Sengkun, Bweehong, dan Ahai tiba di puncak bukit Ternyata di situ terdapat puluhan orang pendekar Jumlah mereka seluruhnya ada 50 orang dan mereka ini adalah pendekar-pendekar daerah itu yang bergabung menjadi suatu kelompok Untuk menentang pasukan pemerintah yang mereka tahu diselewengkan oleh pemimpin mereka untuk melawan pemerintah dan bersekongkol dengan orang-orang Mongol Para pendekar ini dipimpin oleh seorang muda yang gagah perkasa Seorang pemuda yang pakaiannya serbab putih dan di punggungnya nampak sepasang pedang Usia pemuda ini kurang lebih 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan sikapnya jujur terbuka Pemuda ini sebenarnya bukan pendekar daerah itu Melainkan seorang pendekar pendatang yang kebetulan merantau di tempat itu Dan karena dia memiliki kepandayan tinggi Maka oleh para pendekar dia pun diangkat menjadi pimpinan Dia bernama Kuan Ho dan tentu saja dialihai karena pemuda ini adalah seorang di antara murid-murid Yap Lojin Ketua Tian Kiampang Kuan Ho ini masih adik kandung dari Mendiang Kuantek Murid kedua dari Ketua Tian Kiampang yang telah lewas di tangan kaki tangan Raja Kelelawar Sebagai pimpinan kelompok pendekar itu Setelah menerima laporan dari teman-temannya Kua Ho menyambut Sengkun, Bue Hong, dan Ahai dengan hormat dan ramah Terima kasih atas bantuan Semwi yang gagah, katanya Sehingga teman-teman kami dapat lolos dari kepungan pasukan Ahai cepat mengangkat tangannya dan menggoyangnya berkali-kali di atas Tidak, aku tidak masuk hitungan, karena aku hanya nonton saja Kuan Ho memandang Heran, akan tetapi karena pemuda tampan yang menyangkal bantuannya itu datang sebagai kawan dari Sengkun dan Bue Hong Dia tetap saja bersikap ramah dan hormat Mereka lalu berkenalan dan Sengkun bersama adiknya dan Ahai menerima jamuan para pendekar itu dengan gembira Setelah selesai makan minum, Sengkun lalu minta diri Kami bertiga hanya kebetulan saja lewat di sini Kami tidak dapat berdiam terlalu lama di sini dan kami akan melanjutkan perjalanan sekarang juga Kuan Ho dan teman-temannya nampak kecewa Bantuan dua orang yang demikian lihai itu amat menguntungkan bagi perjuangan mereka Ah, mengapa Semwi tergesa-gesa? Semwi adalah tiga orang gagah, kalau tidak pada saat seperti sekarang ini menyumbangkan tenaga Deminusa dan bangsa Lalu kapan lagi? Marilah Semwi ikut bersama kami, bersama berjuang Deminusa bangsa saudara yang gagah Kalian ini agaknya hanya bersenang-senang saja, tidak menguasai keadaan di daerah-daerah Para penguasa daerah berhianat dan bersekutu dengan orang-orang asing Mempersiapkan pemberontakan atau ingin berdiri-sening diri di daerah masing-masing Rakyat terancam perang saudara yang besar Ban dalam kemelut ini Muncul seorang Bengcu yang memimpin para pendekar di seluruh negeri untuk mengatasi keadaan Maka kami pun berniat untuk menggabungkan diri dengan pasukan besar pemimpin rakyat itu Jawab Kuan Ho Kau maksudkan Liu Bengcu tanya Ah Hai Pemuda ini dapat mengingat orang-orang yang baru dikenalnya dalam keadaan waras Walaupun dia lupa sama sekali akan masa lalunya Ah, jadi Semwi sudah mengenal Liu Bengcu tanya Kuan Ho Girang Dan semua pendekar memandang lebih hormat lagi kepada tiga orang tamu mereka itu Tentu saja kami mengenal baik karena kami pun baru saja berpisah dari pasukan Liu Bengcu Kata Semkun sejujurnya Pada saat itu terdengar bunyi trompet dan seorang pendekar tergopoh masuk melaporkan Bahwa bukit itu telah dikepung oleh pasukan yang besar Jumlahnya sedikitnya ada 500 orang pasukan mengepung bukit itu Mendengar laporan ini, Kuan Ho Segerami lakukan pemeriksaan Diikuti pula oleh tiga orang tamunya Bukit itu merupakan tempat pertahanan yang amat baik Tidak ada jalan naik ke puncak kecuali melalui lorong yang sempit dan terjal Puncak bukit itu dikelilingi jurang yang tidak mungkin dapat dicapai kecuali melalui lorong itu Sebuah lorong terjal sempit yang kanan kirinya di api tebing Hanya seekor kuda atau paling banyak tiga orang dapat melalui lorong ini secara bersama Dan tentu saja mudah bagi para pendekar untuk menghalang serbuan dari luar Yaitu dengan jalan menjaga lorong ini dari atas kedua tebing Dengan anak panah atau bahkan dengan melemparkan batu-batu saja Tak mungkin busuh dapat menyerbu masuk Sebelum melewati lorong yang panjangnya ada 50 meter itu mereka tentu sudah tertimgun batu dari atas Dari atas tebing itu, Kuan Ho dan teman temannya dapat melihat pasukan yang mengepung bukit Dia lalu mengatur penjagaan Batu-batu dan anak panah dipersiapkan dan para pendekar siap untuk menghujankan anak panah atau batu-batuan ke bawah Apabila ada para jurid berani mencoba untuk melalui lorong Setelah mengatur penjagaan dan memerintahkan teman-teman untuk berjaga secara bergilir Kuan Ho mengajak tiga orang tamunya turun ke bawah tebing Dan dia lalu mengumpulkan sisa teman-temannya yang tidak sedang tugas berjaga untuk mengadakan rapat Rapat diadakan di tempat terbuka, di lapangan puncak itu, di depan pondok-pondok kecil mereka Sengkun, Bue Hong, dan Ahai yang otomatis telah diterima sebagai segolongan atau bahkan kawan seperjuang jan Juga ikut menghadiri rapat itu Bahkan dengan jujur Kuan Ho minta nasihat mereka karena menganggap bahwa mereka yang sudah mengenal Liu Beng Cu ini Tentu sedikit banyak dapat membantunya mengatur siasat Kita berkekuatan lima puluh tiga orang Kuan Ho berkata, lebih banyak ditujukan kepada tiga orang tamunya daripada kawan-kawannya Walaupun mereka semua berkumpul dan mendengarkan Sedangkan menurut taksiranku, jumlah pasukan yang mengepung bukit ini ada enam ratus orang Kita harus mencari siasat yang baik untuk dapat meloloskan diri dari kepungan yang berbahaya ini Kuliah tempat ini amat baik untuk bertahan Betapapun kuatnya dan besarnya jumlah pasukan musuh Kalau jalan masuk hanya melalui satu lorong sempit itu Sampai bagaimanapun mereka tidak mungkin dapat menyerbu naik ke puncak Akan tetapi, kalau mereka terus mengepung Kita pun tidak dapat keluar dan kita dapat menjadi kehasan atau kelaparan Kata Bue Hong Pendapat Nona memang benar sekali Karena baiknya tempat pertahanan ini Maka kami sengaja memilihnya sebagai markas kami Tentang minuman, tidak perlu kita khawatir Karena di belakang puncak terdapat sumber air Akan tetapi mengenai makanan, kami hanya mempunyai persediaan untuk 2-3 hari saja Bagaimana kalau kita mengajak damai saja? Aku sudah bosan dengan perang dan bunuh-membunuh ini Tiba-tiba Ahai berkata dan semua orang memandang dengan matel, terbelalak Akan tetapi agaknya Kuan Ho sudah dapat menduga bahwa tamu yang satu ini memang aneh sekali wataknya Dan sebagai murid Yap Lo Jin ketua Tian Kian Pang Tentu saja dia pun tidak merasa heran karena di dunia Kang O Di antara orang-orang sakti, banyak memang yang berata aneh-aneh Yang memulai dengan kekerasan adalah mereka Mengajak mereka berdamai sama dengan mengajak serigala-serigala kelaparan untuk berdamai Kata Kuan Ho Bagaimana kalau kita serbu saja keluar malam ini? Biar kita akan jatuh banyak korban, akan tetapi kita pun dapat membunuh mereka sebanyaknya Dan tentu ada sebagian dari kita yang dapat lolos Kata seorang pendekar penuh semangat Musuh terlalu kuat, perbandingannya 1 lawan 10 Itu hanya akan menjadi bunuh diri yang sia-sia belaka Kata Kuan Ho tidak setuju Kemudian dia teringat sesuatu dan menarik napas panjang penuh penyesalan Sayang, kalau suteku berada di sini, tentu dia akan dapat mencari akal Dia cerdik sekali dan selalu mempunyai akal yang baik Siapakah sutemu itu? Tanya Sengkun Dia putra guruku sendiri Dan siapakah gurumu? Guruku adalah ketua Tian Qiampang Ahaha Seruwee Hang dan Sengkun Hampir berbareng dan darah itu melanjutkan Kiranya saudara adalah murid dari Yapang Chu Sungguh pertemuan yang mengembirakan sekali Nona mengenal Suhu bukan hanya mengenal lagi Akan tetapi beliau pernah menyelamatkan aku di lautan Bahkan kami pernah bersama-sama mengalami hal-hal yang mengerikan di banka WI Tentu saja Kuan Ho merasa semakin girang dan semakin dekat dengan tiga orang tamunya Setelah dia mendengar bahwa tiga orang tamunya ini bersahabat baik dengan gurunya Sebaiknya kita mencari siasat Mari kita tinjau keadaan puncak Siapa tahu ada jalan baik bagi kita untuk lolos Kata Sengkun Baiklah, aku pun ingin memeriksa lagi persediaan pangan kita Jawab Kuan Ho Lalu bersama tiga orang tamunya Kuan Ho pergi ke belakang puncak Menyuruh kawan-kawannya tetap melakukan penjagaan secara bergilir Dan jangan sembelarangan bergerak sebelum menerima petunjuknya Kecuali para penjaga lorong di atas kedua tebing yang sudah mendapat perintah Untuk turun tangan mencegah apabila ada pihak musuh yang berani mencoba untuk memasuki lorong Mereka berempat lalu menuju ke belakang puncak Setelah melakukan pemeriksaan sendiri Sengkun dan Bu E. Hang terpaksa membenarkan pendapat Kuan Ho bahwa tidak ada jalan lain bagi para pendekar untuk meloloskan diri Hanya ada dua pilihan Yaitu menyerbu keluar lewat lorong dan melawan mati-matian Atau bertahan di situ sampai mereka tidak kuat lagi karena kelaparan Hmm, agaknya sekarang banyaknya persediaan pangan menjadi soal terpenting kata Sengkun Demikian pula perhitunganku, jawab Kuan Ho Mari kita memeriksa persediaan pangan itu Kami sembunyikan di dalam sebuah gua di bawah tanah agar aman dan tidak sampai terbakar Apabila musuh menggunakan panah api untuk membakar markas kami Di belakang puncak itu terdapat sebuah gua yang tertutup oleh batu besar sekali Dibutuhkan tenaga sepuluh orang untuk memindahkan batu itu Akan tetapi, mereka bertiga, dibantu oleh ha-hai yang tanpa disadarinya sendiri memiliki tenaga melebih sepuluh orang Berhasil mendorong batu itu ke pinggir Hal ini amat mengagumkan hati Kuan Ho Dan dia makin merasa yakin bahwa tiga orang tamunya itu Termasuk pemuda ketolong-tololan Adalah orang-orang muda yang berilmu tinggi Setelah batu besar itu tergeser Nampaklah sebuah mulut gua yang besarnya hanya cukup dimasuki dua orang Akan tetapi ketika mereka sudah masuk Nampak jalan menurun dan ternyata gua itu menembus ke bawah tanah Di mana terdapat sebuah ruangan yang luas juga Dapat mimuat seratus orang lebih Yang amat menyenangkan Di sudut kiri gua itu terdapat lubang-lubang besar dari mana hawa dapat keluar masuk Dan lubang-lubang ini berada di lambung tebing Sehingga tidak dapat dicapai oleh orang luar Juga tidak nampak dari puncak karena terhalang tebing Hanya burung-burung sajalah kiranya yang dapat memasuki gua bawah tanah itu Dari lubang-lubang yang merupakan jendela-jendela buatan alam itu Bersama hawa, masuk pula sinar matahari yang membuat gua itu cukup terang Tepat seperti yang diperhitungkan oleh Kuan Hok Persediaan gandum dan sayur kering hanya cukup untuk dua-tiga hari saja Atau paling lama lima hari kalau dihemat sekali Akan tetapi Sengkun tidak memperhatikan persediaan itu Melainkan termenung dan termangu-mangu sehingga Bue Hang menegurnya Koko, ada apakah aku ada akal? Tanda seru tiba-tiba Sengkun berkata dan wajahnya berseri Ah, bagus sekali Akal yang bagaimana tanya Kuan Hok Gua ini cukup luas untuk menjadi tempat persembunyian kita semua Dan hawa udaranya pun cukup Kita biarkan musuh mengira kita kelaparan dan kita masuk ke dalam guha ini Lalu menutupnya dengan batu Di depan batu dan di atasnya kita tumpuki kayu-kayu bakar yang banyak sekali Kemudian kita bakar dan kita meninggalkan pakaian atas kita di antara kayu-kayu bakar itu Sehingga menimbulkan dugaan bahwa para pendekar Karena kelaparan dan tidak mampu melawan lagi Telah membunuh diri Bukankah hal itu patut dilakukan oleh para pendekar yang tidak sudi ditawan Dan lebih baik mati membakar diri beramal-ramai setelah tiada tenaga lagi untuk melawan Kuan Hok terbelalak Akal yang aneh sekali Akan tetapi setelah dipikir-pikir Merupakan siasat yang baik juga Memang andai kata mereka semua kelaparan dan tiada tenaga untuk melawan Apakah mereka akan membiarkan menjadi orang-orang tawanan Masuk di akal pula siasat membunuh diri beramai-ramai dengan membakar diri itu Akan tetapi untuk melakukan pembakaran kayu-kayu itu harus ada seorang yang tinggal di luar gua kata Bue Hong Benar sambung Kuan Hok Bagaimana hal itu dapat dilakukan dan siapa yang akan tinggal di luar memang kenyataannya begitu Harus ada seorang yang berani berkorban demi keselamatan kawan-kawannya Dan tinggal di luar untuk membakar kayu-kayu itu dan untuk memberi keterangan kepada musuh kabur Dia ditawan bahwa para pendekar telah membunuh diri semua Jawab Sengkun Kurasa ini jauh lebih baik daripada bertahan sampai kelaparan atau membunuh diri dengan jalan menyerbu dengan nekat melalui lorong Hanya ada dua kemungkinan, yaitu kalau musuh percaya, tentu mereka meninggalkan tempat ini dan kita selamat Andai kata musuh tidak percaya dan berhasil menemukan guha itu Masih belum terlambat bagi kita untuk menyerbu keluar dan melawan mati-matian Membuka jalan darah berusaha lolos Bagus sekali Kuan Hok ini memandang dengan wajah berseri gembira Tentang orang yang mau mengorbankan diri dan tinggal di luar Kurasa banyak yang mau melakukannya Bahkan aku sendiri pun tidak ragu-ragu untuk melakukannya Mari kita jumpai kawan-kawan dan merundingkan akal baik ini dari pihak pasukan pemerintah daerah Bukan tidak ada usaha untuk menyerbu naik ke puncak bukit Akan tetapi karena jalan naik hanya melalui lorong Setelah beberapa kali mereka mencoba untuk menyerbu dan selalu disambut hujan anak panah dan batu yang menewaskan beberapa orang prajurit Mereka tidak lagi berahi mencoba Biarkan mereka mampus sendiri kelaparan di sana kata pemimpin mereka dengan marah Pemimpin mereka itu adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun Berwajah tampan namun dingin dan matanya menyeramkan Berpakaian serba putih dan rambutnya riap-riapan Tangannya memegang senjatanya yang luar biasa Yaitu sebuah cangkul panjang melengkung Seperti cangkul para penggali kuburan Dia ini bukan lain adalah kuah santek yang berjuluk Songbun KWI Setan berkabung, putra dari ketua Tai Bong Pai itu Seperti telah kita ketahui Kuah santek ini telah mengabdikan dirinya kepada pemberontak Syus Yang Yeu Untuk mengadakan persekutuan dengan para penguasa di daerah timur dan selatan Untuk mengacau pemerintah dan membagi-bagi kekuatan pemerintah Sehingga pergerakan Syus Yang Yeu dari barat dapat dilakukan lebih lancar lagi Dan seperti kita ketahui Usaha kuah santek itu berhasil baik Dia dapat bersekongkol dengan para penguasa daerah dan para pasukan asing Lalu menggunakan siasat mengadu domba antara pasukan pemerintah yang setia kepada Kaisar dengan pasukan-pasukan Liupang Tentu saja dengan tujuan agar kekuatan pemerintah berkurang dan juga untuk menghantam Liupang yang dianggap sebagai saingan Melihat betapa pasukan pemerintah daerah tidak mampu menyergap ke puncak bukit Bahkan ada belasan orang luka-luka atau tewas tertimpa batu dan terkena anak panah Kuah santek menjadi marah sekali Dia menasihatkan komandan pasukan untuk memperketat kepungan dan tidak membiarkan para pendekar di puncak itu lolos Setiap hari dia sendiri mencoba penjagaan musuh dengan memasuki lorong dan setiap kali ada batu-batu dan anak panah turun Dia dengan mudah dapat menyelamatkan diri Akan tetapi pada hari ketiga, ketika kuah santek berjalan memasuki lorong, hanya ada beberapa buah batu kecil dan anak panah yang luncurannya lemah menyerangnya Melihat ini, giranglah hatinya Mereka telah lemah kelaparan Mari kita menyerbu ke atas teriaknya dan benar saja, ketika mereka menyerbu dan memasuki lorong sempit itu Tidak ada serangan terlalu hebat, bahkan lalu tidak ada serangan sama sekali dari kedua tebing Akan tetapi, lorong itu terlalu sempit sehingga membutuhkan banyak waktu bagi semua para jurid untuk dapat lewat Sementara itu, para pendekar telah berkumpul di depan gua yang batunya telah digeser dan di mana telah tersedia tumpukan kayu yang banyak sekali Mereka kini berebut, memperebutkan tugas untuk tinggal sendirian di luar gua Melihat ini, kuan ho lalu melangkah maju Kalian semua masuklah ke gua dan aku sendiri yang akan tinggal di sini ketika semua orang mengajukan keberatan Pendekar muda ini membentak, ini sebuah perintah Aku yang akan berjaga di sini membakar kayu ini dan kalian harus cepat masuk Tanggalkan baju atas kalian, para pendekar itu menanggalkan baju atas mereka dan memandang kepada kuan ho dengan muka pucat Bahkan ada yang matanya basah karena melihat betapa pemimpin mereka hendak mengorbankan diri demi keselamatan mereka Sengkun dan Bu E. E. Hang memandang dengan terharu Betapa gagahnya murid Yap Lojain ini Begitu beraninya mengorbankan diri demi teman-temannya, demi perjuangan membela nusa bangsa Terlepas dari baik buruknya alasan perjuangan, namun sikap ini saja yang sudah melenyapkan kepentingan diri pribadi Sungguh amat mengagumkan, gagah perkasa dan patriotik Tidak, tidak boleh ini dilakukan tiba-tiba ahai maju dan berkata lantang Sengkun dan Bu E. E. Hang memandang terbelalak Mereka sudah tahu bahwa pemuda ini aneh, dan dibalik kegilaannya tersembunyi suatu watak yang amat luar biasa Dan mereka tidak dapat menduga lebih dahulu apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh pemuda ini Apa maksudmu, Saudara Ahai Sengkun bertanya Tidak pantas kalau seorang di antara kalian harus tinggal di luar dan mengorbankan diri Tidak ada seorang pun di antara kalian yang pantas untuk mengorbankan diri dan tinggal di luar untuk membakar tumpukan kayu ini Eh kuan ho terbelalak heran Akan tetapi, siasat ini harus dilakukan dan sekarang pasukan pemerintah telah mulai menyerbu naik Harus ada seorang yang melakukannya dan bagaimana Saudara mengatakan bahwa tidak ada yang pantas melakukannya Satu-satunya orang yang patut melakukan tugas itu hanyalah aku ahai B. E. Hang berseru Saudara ahai, engkau tidak boleh sengkun juga berkata setengah berteriak Ahai tersenyum, bukan senyum tolong lagi sekali ini Dia mengangkat dadanya yang memang bidang dan kokoh itu Mengapa tidak boleh? Bahaya maut tidak hanya mengancam kelompok pejuang ini Melainkan kalian juga, terutama sekali nona B. E. Hang Dan kalian semua masih belum tentu selamat Kalau gua itu ketahuan kalian akan membutuhkan semua tenaga untuk melawan dan menyelamatkan diri Tenaga setiap orang amatlah penting, kecuali tenagaku Aku tidak bisa berkelahi dan bahkan hanya akan mengganggu kalian saja yang harus melindungiku Nah, biarlah aku memanfaatkan tenaga tak berharga ini untuk membakar kayu Dan memberi keterangan bahwa para pejuang telah membakar diri karena tidak mau tertawan Dan barangkali siapa tahu, belum tentu mereka membunuh orang Yang seperti aku sengkun memandang terbelalak penuh kagum Dia tahu bahwa dibalik penyakit yang membuat ahai kadang-kadang menjadi linglung dan beringas itu terdapat watak pendekar yang amat hebat Yang tidak berkejap mati sedikitpun dalam menghadapi maut untuk membela dan menyelamatkan orang lain Ahai, jangan B. E. Hang berkata lagi Sengkun merangkulah ait dan menepuk-nepuk pundaknya Tapi dia benar Dia benar sekali dan kita harus menurut sarannya itu katanya dengan terharu Seorang pendekar datang berlarian Mengabarkan bahwa kini hampir semua para jurid musuh sudah melalui lorong sempit Masuklah kalian semua Nona B. E. Hang Masuklah cepat kata ahai dan sinar matanya tajam berseri ketika dia menatap wajah B. E. Hang Nona itu membalas pandang matanya dan tak terasa lagi matanya menjadi panas Karena tahu bahwa air matanya hampir untuh B. E. Hang mengeluh lalu membalik dan melompat masuk ke dalam gua Diikuti oleh para pendekar yang sudah menanggalkan baju atas mereka dan menumpuk Serta melemparkan baju-baju itu di atas tumpukan kayu Barulah setelah semua orang masuk Batu besar itu digeser dari dalam dan dibantu dari luar oleh dorongan kedua tangan ahai Tidak ada seorang pun yang berani menyangka bahwa tanpa bantuan orang lain pun Kalau ahai dapat menggunakan sinkangnya Batu itu akan dapat digesernya sendirian dengan amat mudah Kini pun, dalam keadaan penuh semangat Sebagian tenaga sinkangnya timbul dan tanpa banyak kesukaran batu besar itu Kini telah menutupi lubang gua yang dari luar hanya kecil saja itu Ahai lalu menggunakan api membakar kayu yang bertumpuk di depan dan di atas gua Karena tumpukan kayu itu kering sekali Sebentar saja api berkobar besar dan ahai terpaksa harus menjauhkan diri karena tidak tahan oleh panasnya api Pasukan yang menyerbu ke puncak bukit itu terkejut melihat api besar bernyala di puncak Kuah Santek cepat berlari ke depan dan ketika melewati pondok-pondok darurat Dia menendangi semua pintu hanya untuk melihat bahwa semua pondok itu kosong Dia merasa penasaran dan bersama anak buah pasukan dia lari ke atas Di sana, di puncak itu, agak menurun sedikit di belakang puncak Mereka melihat kobaran api yang bernyala besar dan agak jauh dari situ Nampak seorang laki-laki berdiri bengong memandang ke arah api seperti orang melamun Tentu saja kuah Santek menjadi curiga dan cepat dia meloncat ke arah ahai yang berdiri dengan bengong Tidak dibuat-buat karena dia seperti melihat hal-hal aneh di dalam api yang bernyala-nyala itu Nyala api seolah-olah membentuk wajah-wajah yang sekelebatan saja dan mengingatkan Nggak akan wajah seorang yang amat dekat dengan hatinya Wajah Mweehong? Atau Peklian? Atau wajah ibunya, adiknya ataukah kakaknya? Dia tidak tahu dengan pasti Hanya merasa yakin bahwa yang diingatnya dan dilihatnya sekelebatan dalam api itu adalah wajah seorang wanita Ketika kuah Santek melakukan serangan dengan pukulan dasyat ke arah ahai Pemuda ini sama sekali tidak sadar, juga tidak mengelak ataupun menangkis Melihat sikap orang yang diserangnya itu jelas tidak memiliki kepandaian silat Kuah Santek terkejut dan heran Bukankah kabarnya yang berkumpul di puncak bukit ini adalah para pendekar? Karena berita itulah maka dia diperbantukan untuk menghancurkan gerombolan pendekar itu Dan orang ini sama sekali tidak pandai silat Dia pun merobah pukulannya, diganti dengan cengkeraman dan ketika tangannya mencengkeram lengan ahai Juga tidak ada sedikit pun tenaga perlawanan maka kuah Santek mengendurkan cengkeramannya Biarpun sudah dikendurkan, tetap saja ahai berteriak Aduh lalu dia memandang kepada orang yang memegangi lengannya itu Juga melihat datangnya banyak prajurit Hei, apa salahku? Kenapa aku ditangkap? Hayo katakan, siapa engkau kuah Santek membentak Jangan bohong atau kubunuh kau Dia merasa curiga sekali melihat sikap ketolol-tololan dari pemuda itu Aku? Aku ahai, tukang nyalakan api Jawab ahai senaknya, sedikit pun tidak bermaksud membohong Jawab yang betul bentak seorang anggaut patai bongpai sambil menampar Plak pipi ahai kena tampar keras sekali Sampai pemuda itu merasa pening dan pipinya merah membengkat Hei, kenapa kau pukul-pukul anak orang tanpa dosa? Sudah ku jawab benar bahwa aku tukang nyalakan api Apakah kau tidak melihat aku sedang menyalakan api sekarang? Pegang saja senin diri dengan tanganmu Api atau bukan yang ku nyalakan itu tolol Apa itu tukang nyalakan api? Tukang masak bentak kuah Santek yang mencegah anak buahnya untuk memukul lagi Tukang masak? Ya, ya, aku tukang nyalakan api dan tukang masak Masak daging orang ahai menjawab sambil tersenyum-senyum Lupa lagi akan tamparan tadi karena dia teringat bahwa dia harus mengatakan bahwa para pendekar telah membakar diri Bukankah itu sama saja dengan memasak daging orang? Tentu saja kuah Santek semakin heran dan juga marah Tolol, bicara yang betul Tukang masak daging orang bagaimana yang kau maksudkan? Hayo katakan, di mana adanya para pendekar ahai menunjuk ke arah api yang berkobar-kobar Mereka telah membakar diri, semua Mereka tidak sudi menyerah dan mereka membunuh diri dengan membakar dirinya Kata-kata ini sudah dihafalkan sejak tadi oleh ahai Tentu saja kuah Santek tidak mau percaya Cari di seluruh puncak perintahnya dan dia sendiri pun ikut mencari sambil terus memegangi lengan ahai Akan tetapi, dicari sampai kemana pun tidak nampak bayangan seorang pun pendekar Tak mungkin mereka dapat lolos Bukit itu telah dikepung Benarkah cerita si Tolol ini? Kuah Santek lalu menyuruh pasukan membongkar api yang bernyala-nyala itu Tidak mudah melaksanakan ini karena api sedang berkobar amat besarnya Mimakan kayu yang bertumpuk-tumpuk Dan di antara timbunan abu dan kayu yang menjadi arang Mereka menemukan pakaian-pakaian yang terbakar Maka mereka mulai percaya bahwa para pendekar telah membunuh diri Memilih bakar diri daripada menyerah Kita bakar juga orang ini kata seorang komandan sambil menyerah tahai Akan tetapi Kuah Santek melarangnya Kuah Santek bukan orang bodoh Dia tidak menemukan bekas abu tulang manusia di antara puing itu Hanya si Tolol inilah satu-satunya orang yang tinggal Dan dia yakin bahwa si Tolol ini tentu merupakan satu-satunya orang pula Yang mengetahui kemana perginya semua pendekar itu dan bagaimana caranya dapat lolos Akan tetapi Kuah Santek juga bukan orang bodoh Dan dia dapat melihat benar-benar bahwa pemuda itu berada dalam keadaan tidak wajar Mengalami guncangan jiwa yang hebat dan ketololannya itu bukanlah pura-pura atau dibuat-buat Maka tidak ada lain jalan baginya kecuali membiarkan ahai ditawan oleh pasukan Dan dibawa ke kota di daerah itu di sebelah utara Sungai Kuning Setelah para pendekar mengetahui bahwa pasukan telah meninggalkan bukit itu Mereka keluar dengan hati-hati dan pertama-tama yang keluar adalah Sung Kun dan Bue Hong Kakak beradik ini keluar dengan jantung berdebar penuh kegelisahan dan kekhawatiran Mereka membayangkan akan melihat mayat ahai terkapar di situ dibunuh oleh pasukan pemerintah Akan tetapi, tak seorang pun mayat mereka temukan di sekitar puing-puing bekas yang dibakar Mereka terus mencari-cari akan tetapi tidak dapat menemukan jejak ahai Timbul harapan baru di dalam hati kakak beradik ini Wajah mereka tidak sepucat tadi, bahkan Bue Hong mulai berseri Terima kasih telah menonton!